hai semuanya assalamualaikum gimana nih kabar kalian hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu seperti biasa ya bun saya mau share lagi kegiatan saya di rumah sebagai guru matangga nah kegiatan saya hari ini diawali dengan menjemur pakaian kebetulan hari ini tuh jadwal saya buat nyuci ya bun karena biasanya saya itu nyuci nya 2 hari sekali jadi kalau jadwalnya buat nyuci saya itu nyuci dulu ya karena kan nyuci nya manual jadi kerjaannya itu lebih diutamain daripada kerjaan yang lain beda lagi ya kalau nyuci nya itu pakai mesin cuci kerjaannya bisa disambil gitu ah ya untuk tali jemurannya ini nggak kepakai semua ya bun sebelah sana itu nggak kepakai karena panjang banget tapi kadang juga suka kepakai kalau cuciannya itu benar-benar banyak banget nah disini tuh saya udah selesai jemur pakaiannya lanjut ini saya mau masak ya bun berhubung disini saya udah nggak punya stok ikan lagi jadi kali ini saya mau masak ikan teri yang kering aja ya bun nanti ikan terinya ini mau saya campur sama terong kebetulan ini saya juga masih ada sisa terong nah jadi disini tuh ikan terinya saya bagi tapi ternyata kayak sedikit gitu bun jadi mau saya masak semuanya aja punya stok ikan kering kayak gini tuh enak ya bun kalau misalkan kita kehabisan ikan di kulkas jadi masak ikan aja kayak gini kebetulan ini juga saya itu belinya udah lama cuma karena baru kehabisan ikan sekarang jadi baru mau saya masak nah jadi ini tuh terongnya saya ambil dari rumah mama saya sekarang itu saya udah jarang banget beli terong karena kalau lagi pengen masak terong tinggal ke rumah orang tua aja buat ngambil alhamdulillah terong di rumah mama saya itu masih subur ya bun terus buahnya juga banyak banget jadi sekali saya ngambil itu ngambilnya banyak bisa sampai beberapa kali masak itu tapi saya bagiin juga buat kakak ipar dan mertua saya nah lanjut ya disini tuh untuk terongnya udah saya cuci ini tuh saya nyucinya dua kali aja terus disini saya tambahin garam aja sambil nunggu terongnya digoreng disini saya mau pindahin piring-piring yang udah pada kering lanjut disini saya mau irisin perbumbuannya dulu ya bun seperti tomat dan juga bawang merah habis itu saya mau goreng si ikan terinya untuk ikan terinya ini tuh saya masukin ke wajannya terlalu banyak tapi nanti itu mau saya ambil lagi saya bagi dua kali goreng gitu ya bun oke selamat menikmati selamat menikmati nah disini sisa sambal yang ada di wajan saya kasih nasi soalnya kayak lebih enak gitu bun nasi dicampur sama sisa sambal kayak gini gak tau kenapa pas udah hamil trimester ketiga ini saya tuh sering banget lapar jadi kayak dikit-dikit pengen makan gitu loh bun padahal pas hamil sebelum-sebelumnya itu tuh gak kayak gini tapi gak tau kenapa kalo yang sekarang bawaannya pengen makan mulu kira-kira kalo kita sering makan kayak gitu tuh ngaruh ke bebe janinnya gak sih kalo saya hamil sebelum-sebelumnya itu makannya biasa aja dan pas lahir bebe janinnya itu udah normal kayak gitu ya bun 3 lebih apalagi sekarang ini saya tuh sering banget makan gak tau deh kayak gimana nantinya semoga aja nanti bebe janinnya itu gak besar banget gitu ya bun 3 kiloan gitu aja udah cukup karena sebelum-sebelumnya kakak sindin dan si arvino itu mereka 3, berapa gitu ya saya lupa oke bun lanjut ke videonya jadi disini saya mau lanjut buat makan disini saya makannya itu barang si arvino juga tadinya saya mau gorengin dia telur tapi ternyata dia itu pengen makan ini juga ya bun ikan teri dan ternyata dia itu suka banget sama ikan teri kayak gini sampai dia itu nambah 2 kali gitu bun nasinya padahal sebelum-sebelumnya itu kalo makan paling cuma sekali aja gitu gak nambah nah jadi ini tuh kita udah selesai makan lanjut disini tuh saya mau minum vitamin dulu ya bun soalnya saya itu kadang suka lupa ini tuh katanya vitamin sama sekalian buat nambah HB gitu oke bun ini saya lanjut lagi mau cuci piring ya karena tadi itu saya gak langsung cuci piring soalnya udah lapar juga oh ya alhamdulillah sekarang itu saya udah gak terlalu pusing lagi ya bun sebelumnya kan saya tuh suka pusing gitu ya kalo misalkan udah kebanyakan aktivitas semoga aja HB saya itu udah naik karena akhir-akhir ini tuh saya sering banget minum rebusan daun singkong banyak yang nyaranin katanya sih daun singkong itu bisa nambah HB makanya saya coba dan alhamdulillah beberapa hari terakhir itu setelah saya minum saya gak ngerasain kayak pusing-pusing gitu lagi sebenernya ada juga yang nyaranin katanya konsumsi telur terus ada hati ayam gitu ya bun cuma kalau beli itu kan lumayan ya sedangkan kalau daun singkong itu tinggal metik aja tinggal minta di tetangga semoga nanti pas periksa lagi ke puskesmas HBnya udah normal oke bun lanjut ya ke videonya jadi disini tuh saya udah selesai cuci piring terus ini saya udah lupa bersihin tempat cuci piringnya juga habis itu lanjut ini saya mau lap-lapin meja sama perabotannya sekalian masya Allah kegiatan ibu rumah tangga itu memang gak ada habisnya ya bun setiap hari pasti kegiatannya kayak gini-gini aja semoga aja apa yang kita kerjakan setiap harinya bisa beroleh pahala amin amin nah ini tuh saya udah selesai lap-lapin mejanya lanjut ini tidak lupa saya mau sapu-sapu oh iya untuk meja kompornya tadi udah saya lap-lap ya bun pas habis masak jadi tinggal nyapu-nyapu aja disini untuk ruang depan tadi udah saya bersihin juga cuma gak saya videoin ya nah ini tuh lanjut di sore harinya btw ini tuh videonya udah agak lama ya bun pas sebelum pemilu cuma baru sempat diedit gak tau kenapa ini tuh saya males banget ngedit videonya nah jadi pas suami tuh baru habis dari kampanye terus dapat nasi kayak gini bun nasi ayam lalapan ya ini tuh bagian pas suami tapi gak dimakan malah dibawa ke rumah jadi ini tuh buat anak-anak oke bun jadi segitu dulu ya untuk video kali ini terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati